Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo Sobat 651 Safat Balik bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikan dan juga segala informasi terkini di tanah air Politikus Golkar mengatakan Jokowi ternyata diam-diam dukung Anis karena adab dan juga prestasinya Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga memuji Gubernur RKI Jakarta Anis Baswedan Atas pencapaiannya selama memimpin Jakarta 4 tahun berjalan ini Andi juga menyebut banyak program-program yang mangkrak dari Gubernur era sebelumnya Dimana telah diselesaikan oleh Anis Baswedan tanpa harus menjelek-jelekan Prestasi kerja Anis juga tidak terbantahkan Banyak program-program mangkrak dari Gubernur-Gubernur sebelumnya Dilanjutkan dengan baik tanpa pernah ada satupun kata menjelek-jelekan Gubernur terdahulu Ujar Andi Sinulingga dikutip melalui Twitternya pada Senin 29 November Tidak hanya itu Andi juga menilai Anis memiliki adab dan juga sopan santun yang luar biasa Sehingga dia menyebut bahwa Presiden Jokowi ternyata diam-diam mendukung kebijakan Anis Adabnya luar biasa sangat wajar kalau Pak Jokowi ternyata diam-diam mendukung Anis Karena kerja-kerjanya memang layak untuk didukung Begitu ucapnya Andi juga melanjutkan wajah Jakarta dibawa kendali Anis ternyata berubah lebih baik Namun sayangnya warga Jakarta juga akan kehilangan sosok Anis Paswedan di tahun 2022 mendatang Sebab masa kepemimpinannya pun akan segera selesai Anis selalu keren sayang rasanya warga Jakarta akan kehilangan Gubernur seperti Anis Empat tahun berjalan wajah Jakarta berubah jadi keren Tertata rapi dan jantik berkelas dunia Kemancatan berkurang, titik-titik banjir pun juga jauh sekali berkurangnya Begitu ucapnya Pilihan terbaik bagi Jokowi adalah dengan mendukung Anis Perseteruan Jokowi Mega sudah bukan rahasia umum lagi Ini terjadi sejak awal Jokowi jadi presiden 2014 Bermula saat Marwarar Sirait akan dilantik oleh presiden Jokowi menjadi menpora Mendadak harus dibatalkan Kabarnya Marwarar bukan orang yang direkomendasikan oleh sang ketua umum PDIP Saat ini Marwarar tokoh muda yang cukup cerdas Hampir tidak pernah muncul ke publik Kenapa? Tentu ini menjadi pertanyaan tersendiri Perseteruan Jokowi dan Mega terus terjadi oleh faktor kepentingan yang berbeda Istilah petua separtai tentu mengganggu kewibawaan dan keleluasaan Jokowi Sebagai orang nomor satu di Indonesia Jauh lebih elagan kalau disebut pelayan rakyat Artinya mengemban amanah dari rakyat Perseteruan Jokowi Mega telah banyak mempengaruhi dinamika perpolitikan di negeri ini Satunya seorang presiden, satunya lagi pimpinan partai pemenang dan terbesar Otomatis ini besar pengaruhnya Sebagai ketum PDIP Megawati masih sangat kuat Apalagi jika pada 2024 PDIP menjadi partai pemenang lagi Lihat survei sepertinya juga tidak banyak berubah Turun tapi gak besar Ini tantangan buat partai-partai lain untuk memilih strategi yang terukur Jika ingin mengalahkan PDIP Sementara Jokowi 2024 akan berakhir jabatannya Lalu akankah Jokowi dimaruararkan oleh PDIP? Artinya tidak diberi peran saat presiden ketujuh ini pensiun Sebagai seorang presiden saat ini Jokowi punya power Tapi kurang lebih 2 tahun lagi Power itu tak ada lagi gunanya di tangannya Karena itu ia perlu menyiapkan diri saat dan setelah landing Jika ingin tetap akses di dunia politik Jokowi mesti bikin partai baru Tentu akan diawali gejolak dengan PDIP Ini bagian dari pilihan nisaya untuk masa depan Meskipun akan mengalami perseteruan yang dahsyat dengan PDIP Rumornya PSI dulu disiapkan untuk Jokowi Benarkah? Namanya juga rumor Jika benar bukan sesuatu yang salah juga Alternatif lain Jokowi bisa akui sisi partai yang sudah ada Tentu bukan partai Islam karena ini kurang cocok dengan background Jokowi Presiden Jokowi juga membantah bahwa upaya Muldoko Mengakui sisi demokrat punya kaitan dengannya Selama ini opini publik mengarah ke sana Mendirikan atau akui sisi partai adalah langkah yang perlu diupayakan Jokowi Jika ingin tetap akses di dunia politik Sebab kecil kemungkinan Jokowi bisa ambil posisi berpengaruh di PDIP Selama masih di bawah kepemimpinan Megawati Sebab di PDIP sentral keputusan dan juga kekuasaan ada di ketua mempartai Kecuali jika Jokowi telah yang akan ambil alih menjadi ketua mempengaruhi PDIP Apapun situasinya Jokowi pasti telah memikirkan bagaimana landing ketika periodenya sudah selesai Pertama proses landing mesti aman Kedua setelah landing Punya kendaraan sebagai mainan politik Apalagi Jokowi masih punya kader Yaitu anak dan menantunya yang saat ini jadi wali kota Ketiga punya akses untuk tetap berperan dan memberikan kontribusi Dengan begitu Jokowi mesti menyiapkan calon penggantinya di istana Publik menengarai bahwa Ganjar Pranowo adalah calon yang sedang disiapkan Jokowi Problemnya lewat partai apa? PDIP sepertinya tidak memberikan ruang buat Ganjar Perseteruan Ganjar dengan Terah Soekarno bukanlah hal yang sepele Ini sepertinya tidak saja menyangkut masalah politik tapi juga berurusan dengan sisi emosional Sulit Lalu mungkinkah Golkar? Saham Golkar bukan hanya punya Erlangga Ada Yusuf Kala, Akbar Tanjung, dan Abu Rizal Bakri Mungkinkah tokoh-tokoh HMI itu akan mengusung Ganjar yang pentolan GMNI? Belum lagi jika Erlangga ingin menjadi orang nomor satu dan Ganjar diposisikan sebagai jawab presnya Makin gak ketemu Nasdem, Suryabala sudah trauma berkoalisi dengan PDIP Bukankah Ganjar tidak dicawankan dari PDIP? Benar Begini cara berpikirnya Kalau Ganjar keluar dari PDIP lalu dicawankan partai lain Misal menang dan saat itu jika PDIP jadi partai pemenang Apakah Ganjar gak kembali ke pangkuan PDIP? Seperti Sandiaga Uno kembali ke Gerindra setelah sebentar dipan Atau Haji Lulung balik ke P3 setelah hijrah ke partainya Surkifri Hasan Kalau Ganjar gak balik, repot urusannya di DPR Memang siapa nanti yang akan menang terkait perseteruan di Partai Demokrat akan ikut menentukan dinamika politik di 2024 Termasuk Nasib Ganjar Nasdem khususnya Suryabala tampaknya condong ke Anis Kalkulasi politik Suryabala biasanya jitu Politikus Kawakan ini memiliki kemampuan untuk membaca arah kemenangan Dalam hal ini terbaca bahwa Suryabala akan ke Anis Mungkin pertimbangannya Anis potensial untuk menang Di mata Suryabala Anis punya banyak kontens Sebagai syarat untuk menang di Pilpres 2024 Pola berkomunikasi, cara mengurai dari gagasan, hasil karya, prestasi dan juga banyaknya penghargaan Hubungan dan performanya di mata dunia internasional Ini semua adalah bagian dari syarat-syarat kemenangan Tetap takdir ilahi yang akan bicara Begitu kata Pak Kiai Jika Jokowi jeli, maka pilihan mendukung Anis itu lebih rasional Terkait dengan kebutuhan Jokowi untuk landing dengan aman dan elegan Anis orang yang pandai menghormati dan memuliakan orang lain Merangkul itu watak yang selama ini selalu ditunjukkan oleh Anis Intinya mendukung Anis, Jokowi itu lebih aman dan nyaman ketika landing Akses tetap dapat dan ruang untuk mengawal karir anak dan menantunya pun tetap terbuka Terutama jika Gibran ingin ikut berkompetisi di Pilgub DKI Jakarta mesti steril dari Anis dengan mendorongnya untuknya pres Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!